Hai semuanya saya berada di sebuah delar Yamaha standar motor kelungkung ya dia depan saya ada Yamaha Aerox tapi yang kita bahas yang lagi panas katanya Yamaha mempersiapkan Yamaha Aerox dengan mesin turbo jadi tentunya next Yamaha Aerox ini akan menggunakan mesin n-mac turbo pastinya ya dan ini sangat menarik sob Kenapa karena kita tahu bahwa Aerox ini lawan utamanya adalah vario 160 ya dan kemarin kita adu vario 160 melawan airbag turbo menempel tipis ya meskipun ada satu kesempatan vario unggul kenapa vario unggul karena dia lebih lincah ringan dan aerodinamisnya lebih dapat ya karena sporty ya Sedangkan n-mac sebenarnya dia lawannya adalah PCX jadi bukan vario jadi n-mac dengan turbonya masih bisa ketolong karena sipnya karena ada tiga tingkatan sip jadi menurut joki juga ya kalau joki bisa memaksimalkan penggunaan tiga kali sipnya itu bisa mengalahkan vario kayak kemarin ya tapi kalau mau adu top speed vario pasti kalah karena n-mac turbo itu yang saya cek top speednya sampai 124 km per jam ya dengan berat saya 65 kg jadi sangat logis ya kalau saat ini n-mac itu tidak begitu berjaya kalau melawan vario 160 karena vario 160 bukan lawan sebenarnya n-mac ya jadi lawan sebenarnya vario 160 adalah Yamaha aerox ini jadi sangat logis ya kalau Yamaha akan mempersiapkan aerox terbaru dengan mesin sama seperti yang dipakai n-mac turbo dan sangat menarik pastinya tentunya eh akan menjadi lawan berat vario 160 berikutnya ya karena kita ketahui bahwa aerox ini jauh lebih power weight ratio nya itu lebih sempurna ya hampir bisa dibandingkan sama dengan vario jadi kalau mesinnya menggunakan shifting atau turbo tentunya di atas kertas Hai vario akan kalah dengan aerox ini oke bagaimana menurut sobat apakah siap menunggu aerox turbo Hai atau bagaimana kesan dan komentarnya silahkan tulis di kolom komentar terima kasih atas waktunya salam satu aspa Hai 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 Terima kasih.